Musik Bagai bintang di langit, cahaya kunang-kunang pun turut menghiasi malam. Sayangnya, keberadaannya kian hari kian sulit ditemui. Dulu, satwa ini sering terlihat di persawahan, pinggiran danau, rawa-rawa, atau padang rumput. Kadang-kadang mereka mampir pula ke rumah. Kini kunang-kunang makin jarang terlihat karena habitat aslinya menyempit, bahkan hilang. Kunang-kunang sungguh begitu memorable karena mereka pernah menghiasi kemeriahan malam-malam kami. Kunang-kunang hadir begitu meriah mempertontokkan kerlipan cahaya. Bersama mereka, kami menjalani malam-malam yang indah. Meskipun terkadang takut karena termakan mitos bahwa kunang-kunang berasal dari kuku orang mati. Untuk menjawab mitos tersebut, dapat dipahami bahwa tempat orang meninggal atau kuburan merupakan salah satu tempat yang cocok untuk perkembang biakan kunang-kunang. Di kuburan banyak ditemukan pohon yang dapat mempengaruhi kelembaban dan cocok dengan kunang-kunang. Tanahnya yang gembur juga menjadi salah satu alasan mengapa kuburan juga menjadi salah satu habitat kesukaan bagi kunang-kunang. Siklus hidupnya juga terganggu oleh aktivitas manusia. Sementara perubahan iklim ikut menambah kerentanan populasinya. Ada tiga ancaman tertinggi terkait kelestarian serangga ini, yaitu hilangnya habitat, cahaya buatan, dan penggunaan pesticida. Ada satu hal yang kita abaikan, kemunculan kunang-kunang dengan cahayanya di suatu kawasan bisa menjadi isyarat lingkungan yang sehat. Kalau dilihat dari siklus kehidupannya. Kelangsungan hidup satwa ini memang bergantung kepada ekosistem yang lestari. Siklus hidup kunang-kunang melewati empat tahap, atau yang disebut metamorfosis. Dimulai dari telur, larva, kepompong, kemudian kunang-kunang dewasa. Keempatnya bisa membutuhkan lingkungan berbeda. Lama siklus juga tidak sama, tergantung spesisnya. Setelah dibuahi, kunang-kunang betina akan meletakkan telur di tempat yang aman. Setelah berumur 15 hingga 20 hari, telur menetas menjadi larva. Larva ini makan siput, cacing, serta binatang lunak lainnya yang tak jarang berada di dalam air. Setelah menyuntikkan enzim khusus, larva kunang-kunang akan mulai menyedot nutrisi mangsanya. Ketika usianya menginjak 2 minggu, larva akan berganti kulit. Untuk itu, dia akan menggali lubang, dan tetap tinggal di sana, hingga proses pergantian kulit selesai. Karena tubuhnya semakin besar, larva kunang-kunang harus ganti kulit beberapa kali, sebelum akhirnya menjadi kepompong. Butuh waktu 9 hingga 12 hari kunang-kunang bertapa dalam kepompongnya, sebelum mengepakkan sayap dan terbang di udara. Jika saat menjadi larva memerlukan waktu 6 hingga 7 bulan, tatkala dewasa kunang-kunang ini hanya berumur beberapa minggu saja. Dia akan mencari pasangan di pandu kerlip cahaya yang ada di perutnya, bertelur, lalu mati. Pada masa kecil, mungkin di antara kalian, ada yang pernah menangkap kunang-kunang, lalu memasukkannya ke dalam plastik. Semakin lama berada dalam kantong plastik, cahaya dari kunang-kunang mulai redup. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata kunang-kunang pun membutuhkan udara sehat yang kaya oksigen. Sedangkan udara dalam kantong plastik, semakin lama akan terus berkurang. Tercukupinya oksigen ikut memastikan lampu itu tetap menyala. Cahaya pada kunang-kunang muncul melalui proses kimia saat kalsium adenosine triphosphate dan enzim bioluminescence bercampur dengan oksigen. Uniknya, cahaya yang dihasilkan tidak menghasilkan panas, sehingga kunang-kunang tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menyalakan lampu di dalam perutnya. Sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Dengan cara subscribe, agar kami terus semangat dalam membuat video, dan agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton!